Diband, oh klawat, Spade langsung diband ya? Iya Spade, walaupun bisa dibilang Spade ini semua hero marksman, jago semua sih. Betul, kayak memang spesialis marksman dia bener-bener kayak tau farming-farmingnya, timing untuk di land, untuk di jungle, untuk bener-bener masuk dan keluar war itu menurutku salah satu best marksman juga di Indonesia. Yes, bener-bener banget, itu sering banget untuk dijajarkan dengan Tuturu, Rake, dan juga Spade. Itu bener-bener top 3 lah di Indonesia. Top 3 lah, bener banget, bener banget, bener banget. Dan Gashen tampaknya diamankan juga, diband juga dari Boom Junior, karena emang salah satu Midlaner-nya, Vendrir, itu, wah kuat juga sih roaming-nya. Super-super Gashen-nya. Super banget, dan oke, Helcar terbuka di sini, dan juga masih ada Alice. Yes, Grok juga masih terbuka, dan Grok. Yes, team is picking. Mungkin dia lebih memainkan agresif dan juga early game memanfaatkan potensi dari seorang Grok. Dan mungkin Alice dan Helcar di sini terbuka, akan kaonekis untuk mengamankan Alice ya terlebih dahulu. Untuk Vendrir lebih ke Midlaner-nya, atau melepas hero. Oke, Helcar sudah ada shadow pick-nya. Betul, apakah bakal menjadi first pick dari team Onyx? Dan second pick-nya apa yang bakal dipik dari Alice? Seperti kata Bung Cornet, betul sekali. Kayak bener-bener Alice ini lagi kuat-kuatnya sih, gue nggak bet. Apalagi ditambah dengan, ini aku bukan yang ngomongin soal ini ya, tapi emang skin yang terbaru ya. Aku melihatnya itu kayak, nggak terlalu kelihatan nggak sih? Kayak bener-bener karena cerah banget, ditambah lagi di Land of Dawn-nya siang hari. Jadi kayak nggak kelihatan gitu loh, skill-nya. Iya, bener banget. Kesannya itu kayak ini, kok darahku ngurang karena apa gitu. Iya, tiba-tiba ada aja yang putih-putih lewat. Putih-putih lewat, kok apaan nih? Apaan nih putih-putih lewat? Kok berasa ya? Kayak ada cahaya putih lewat, tiba-tiba. Cahaya ilahi, silau men. Cahaya ilahi, siap-siap. Langsung silau men. Oh, dan juga ini yang cukup menarik ya untuk Bung Junior ya. Dia mengamankan hero yang selalu, iya. Bener sekali, selalu dipik sama Onyx Esmort. Apalagi sama Edward. Wah, kaya. Kaya, timmu menilih. Oke, Chou. Mungkin Rian akan menggunakan Chou untuk di match kali ini dan... Hanabi. Iya, benar sekali Hanabi. Ini Hanabi juga bener-bener kayak hero yang lagi kuat sih. Iya, lagi naik doang banget. Dan juga untuk ngebersihin di lane minion tuh lane top atau bottom kayak side lane tuh gampang banget. Iya, bener banget. Apalagi juga ditambah dengan pasifnya juga itu sangat membantu banget untuk di late game. Kayak coba aja kalau misalkan Finn mencoba untuk nanti akhirnya flicker dan mencoba untuk menarik seorang Hanabi. Kalau misalkan lagi ada pasif itu kaya sia-sia. Betul banget. Oh, tapi Aldous bakal menjadi pick yang kompat dan juga Harley. Si Patarno. Harley, si Patarno dan juga Aldous. Ini Aldous kaya jarang banget untuk dipik sih. Dan Bumjuran lebih memilih untuk menggunakan draft dua fighter yang bener-bener kaya... Ini Mars aja udah kuat sih sebenernya. Ditambah Aldous kalau di late game lebih ngeselin lagi. Apalagi ditambah damage stack-nya itu bener-bener banyak banget. Itu bakal menjadi damage yang sangat besar kayak one punch-nya itu sakit banget. One punch man, benar sekali. Oke, di terakhirnya Edward lebih mengamankan Minotor untuk AOE-nya. Mungkin combo bombo dengan seorang Henry Randy Alice. Benar sekali. Oke lah, ini bener-bener kaya draft yang cukup menarik ya. Yes, sangat luar biasa darah dari kedua tim. Benar sekali. Banyak banget pick yang unexpected banget. Unexpected, mas belum tau ya. Ini mungkin emang strategi dari setiap player-nya, setiap team-nya untuk mendapatkan poin lebih. Karena ini udah menuju ke week ke-6. Jadi bener-bener kaya menggunakan hero-hero yang tidak terlihat. Tapi ternyata pas dipakai itu luar biasa. Potensinya luar biasa. Benar sekali. Wow, skin-nya Alice bener-bener keren banget ya. Iya. Wah, skin terbarunya. Dan juga skin Hellcart pun juga bener-bener kaya. Efeknya aku suka sih kalau nilai skin Hellcart sih. Yes. Ini Hellcart beku ya? Iya, beku. Beku deh, dia abis dari Antarctica nyeberang ke Line of Dawn. Lupa dicopotin S-nya. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan skin-skin keren pastinya, langsung kunjungi. Go, P. Yarina. Mantap. Sekali ya. Oke lah, ini dia game yang pertama. Best of 3 antara Boom Junior melawan Onyx. Batu week yang kelima, hari yang ketiga bersama Boom Cornet dan juga Boom Ansel. Mantap sekali. Quick prediction nih. Untuk Amir, siapa? Aku pegang Onyx. Onyx. Oke, kalau gitu aku coba Boom ya. Karena ini lucu juga sih dengan Aldous-nya. Dan oke, Riko-Riko lucu nampaknya dari Finn. Betul. Lumpang lewat Bang. Langsung diamankan tampaknya untuk Midlane. Cari, XP lebih dan juga langsung di Clear. Betul. Tapi di Toplane juga dari seorang Hellcard dan juga Drian juga langsung melakukan Clearing Lane dengan cepat ya. Iya, langsung di-cut Minion-nya. Betul. Di sini kayak Aldous juga di-press banget. Dan di Bottomlane juga dari seorang Hanabi dia. Lebih untuk Solo dulu di awal game ya. Benar sekali. Dan oke. Dengan menggunakan kaya-nya. Mencoba untuk menyicil-nyicil Spade di arah Bottomlane. Iya, sebenernya banget. Tapi 4 orang dari tim Moon-Yoon langsung tentasi ke arah Bottomlane. Karena melihat juga dari seorang Onyx Esports, timnya hanya seorang Spade di Bottomlane. Iya, benar sekali. Ini kayak benar-benar... Untuk tim Onyx kayaknya seringnya begitu sih. Melepaskan si Spade untuk Solo lane-nya. Mencoba untuk farming lebih juga. Dan mendapatkan XP dan Gold lebih banyak juga. Dan juga di atas juga terjadi trade. Gold buff lagi-lagi. Oh, oh, oh. Ini akan kacar jadi first blood. Oke, lebih memilih untuk bermain aman tampaknya Edward. Langsung menggunakan flicker dan Drian di sini. Oh, damage-nya terlalu sakit dari seorang Grok. Dan kena silence nampaknya. Dan sekarang di sana ada first blood diamankan oleh seorang Drian. Buat terus sekali dari Deathly Poison Stain-nya. Benar-benar sangat besar dari seorang Wat. Dan memberikan impact. Dan menghasilkan sebuah kill. Iya, benar sekali. Turtle resurrecting soon. Dan nampaknya ini akan terjadi pergantian laning dari tim Boom Junior. Martis akan lebih ke bawah nampaknya untuk melawan seorang Hanabi. Betul, karena di sini Martis dengan adanya Mortal Coil itu benar-benar sangat mengganggu pergerakan dari seorang Hanabi. Benar sekali. Dan oke, kita lihat di sini di arah Miten sudah mendapatkan level keempatnya dari Grok. Juga seorang Harley. Benar-benar level yang sangat cepat didapat oleh seorang Grok. Gimana? Tadinya Grok ya sering ada di top. Oh, Nrian. Baik sekali. Kita pakai kombo-wombor dengan seorang Alice. Kita lihat di sini, damage-nya terlalu besar. Dan kita lihat di Grok mencoba untuk bertahan. Tapi tidak bisa dan harus mati double kill dari seorang Alice. Oh, tapi datang juga seorang Alice bakal mengincer. Karena Fenrir dan juga Edward. Tapi masih bisa mundur dari seorang Fenrir. Oh my God. Damage-nya terlalu besar dari Fenrir. Dan juga kombo silence yang membuat Harley tidak bisa memindahkan topi-topi lucunya untuk cabut dari war tadi. Betul. Tapi tadi sebenarnya ultimate dari seorang Finn itu benar-benar pas banget kenain tiga orang. Tapi sayang sekali dia benar-benar sudah low HP. Iya. Sesekarat itu tadi dia mencoba untuk kabur pun udah gak bisa gitu. Udah gak ada flicker juga kayak. Sudah harus tershotdown. Dan keputusan Drian untuk flicker dan menculik Harley itu cukup baik sih. Sangat tepat. Benar banget. Benar banget. Dan mengasihkan sebuah kill. Dan oh diambil tambangnya. Berhasil diambil oleh orang Drian. Ini seperti kata Bung Kornet bilang. Mekanisme dari skill. Solo skill dari tim. Oh. Sebentar tuh Fender. Dan juga ada Watcher. Dan harus terserjata. Dan ada Mini Fury tampaknya. Oh my God. Ada damage dari seorang Hanabi juga di belakang. Dan kita sini Edward berhasil nge-kill tadi disana. Grok yang menggunakan flicker. Dan harus cabut. Dan oh tampaknya harus mati health card disana. EXL mencoba untuk kabur. Mencoba untuk dibunuh oleh seorang Hanabi. Tapi tidak bisa. Tiga hero harus hilang dari tim Onyx Esports. Tapi dengan datangnya seorang Saw dari arah top play. Itu benar-benar merubah jalannya tim flicker tadi. Karena dia berhasil men-shutdown tiga player dari tim Onyx Esports. Benar banget harus hilang tadi. Ada Minotaur. Ada seorang Watt juga. Dan pastinya tadi Alice. Awal-awal Deadly Magic. Combo dengan wild chance-nya dari Grok ya. Ya benar-benar gak dikasih kesempatan untuk ngisip darah gitu. Dan oke. Lagi-lagi Drian. Masih ada flicker tampaknya. Yes masih bisa mengamankan dirinya. Walaupun tadi sempat udah terkena turret dari damage dari turret. Benar sekali. Masih cukup darahnya untuk bisa survive dari Saw. Oke flicker dia nampaknya. Sorry recall terlebih dahulu. Betul sekali. Dan nampaknya juga pergerakan. Ini main aman ya. Yes benar banget. Ini main aman ya. Dan ini benar-benar sekarang udah mulai agresif pergerakan dari bomb ID. Karena sudah tiga orang yang ada di arah bottom lane. Untuk mengamankan turtle nampaknya. Oke disini Finn. Masih bisa mundur nampaknya. Dan juga AXL. Karena melihat potensi dari tim Onyx yang datang 4 orang. Langsung melakukan. Tartal. Tartal. Ya. Dan kita lihat disini Hanabi nya free hit. Terlalu sakit. Taka masih bisa survive. Masih bisa kabur. Dan sementara itu kita lihat disini Finn. Masih mencoba untuk membunuh juga AXL. Oh. Desimet nya tidak berhasil membunuh seorang Minotor. Betul dari sini Minotor sebenar benar-benar super low dari seorang Eduard. Dan berhasil melakukan kill terhadap seorang AXL. Wow dimana tadi sudah hampir mati. Sudah hampir mati ya tapi sempat ngeheal ya tadi dari Eduard. Betul sekali. Tapi juga dari seorang. Tigan bananya dari seorang Spade. Hampir saja membunuh seorang pakau. Seorang pakau. Seorang wad disini. Oh. Pukulannya terlalu sakit apakah. Oh. Terkena Sun dan juga terkena Silent. Satu hit lagi. Dan kita disini akankah mati. Dwayne Dragon nya. Oh Dragon Drian baik sekali. Dan kita disini harus matikan Drian. Masih ada Flicker sekarang satu lagi. Kita oh dipaksa maju Kak. Oh lebih milih untuk mundur. Nice banget dari seorang Vian. Itu nice banget ya. Yes bener banget. Bener banget. Dan itu bener-bener backupnya sangat bagus dari Drian. Dan berhasil menghasilkan kill. Udah gak mikir panjang langsung aja. Langsung Dwayne Dragon. Kayak bener-bener untuk menyelamatkan Korea. Dan oh. Char juga cukup baik terpakai dari seorang Finn. Mencoba untuk membunuh seorang Anapi. Nice. Nice one dari seorang Finn bener-bener. Dia bisa memanfaatkan ultimate dari seorang Taka. Dan dikombinasikan dengan Wild Charge ya. Bener. Dan berhasil membuahkan kill. Van Rier menggunakan Blood On nya. Tapi Tidak terjadi apa-apa tampaknya disini. Betul. Karena langsung mundur dari team Boom Junior. Melihat ultimate dari seorang Van Rier. Wow ini bener-bener kayak ketat banget ya. Dari kedua tim ternyata bener-bener kayak saling susul menyusul. Mencoba untuk roaming. Dan juga mencoba untuk mencari kill. Satu demi satu. Dan akhirnya Finn sudah jadi atin hasil. Untuk meng-counter pergerakan dari seorang Van Rier. Dan Rian mencoba untuk menculik disini. Oh lagi-lagi. Way of Dragon. Dan Gitaran masih terlalu tebal. Dan ada tarikan juga tadi dari seorang kaya. Mencoba untuk membunuh Rian disini. Harus mati tampaknya. Oh my god. Damagenya terlalu besar dari saw. Dekamu menggunakan Aldo. Dan menamankan. Oh ternyata di mid lane. Harus ter-shutdown tadi. Geroknya oleh seorang Alice. Oh tapi disini juga Wat bakal langsung lidang. Oh liat damage-nya. Ape tanse. Oh my god. Langsung saja tershutun. Tapi di mid lane. Meanwhile. Pemirsa Onikey Sport berhasil. Mendapatkan turret yang kedua di mid lane. Tapi di bottom lane juga. Betul sekali. AX-nya melihat potensi. Tapi sayang dia harus balik. Iya bener sih karena pergerakan dari mid lane menuju ke bottom lane. Coba untuk bermain aman tanpa kenan. Oke. Links juga coba untuk balik tadi. Tidak ingin memaksakan untuk push turret. Iya sekarang juga melihat. Karena tiga orang yang tadi di mid lane langsung menghilang. Dan dia langsung merasakan bakal nyamperin dia ya. Iya. Walaupun turret yang didapatkan oleh kedua tim sama sih. Dua turret. Cuma bedanya adalah lebih terbuka aja ya untuk mid lane. Di mid lane lebih terbuka karena area-nya udah mulai bolong. Benar sekali. Benar sekali. Dan oke. Kita lihat sini masih belum ada pergerakan yang cukup agresif. Dan oke. Geraknya mencoba untuk open map ke sini. Betul untuk melihat pergerakan dari tim Onyx e-sports. Dari sini Edward. Dengan Minotaur ya. Benar-benar menjadi hitam untuk teman-temannya. Dari sini juga Links. Dan di sini melihat pergerakan dari musimum backup dari seorang saw ya. Deadly magic tampaknya. Oh ada decimate juga dan harus mati. Kombo yang sangat bagus dari seorang Martis dan juga seorang harni. Dan kita lihat di sini dua F-Dragon mengarah ke seorang saw. Dan tak pakai harus mati di sana. Terlalu sakit damage-nya. Betul karena ada empat orang yang ada di top lane. Tapi bottom lane. Sementara itu bottom lane A.B. Tansell. Oh my god. Berhasil didapatkan oleh tim boom junior Taka. Masih melakukan clearing minion yang pakai. Tapi udah datang juga seorang brian. Ada brian. Ada brian. Coba untuk defense. Buat Minotaur ini top lane. Fin bakal menahan semua damage yang diberikan oleh tim onyx e-sports. Dan nampaknya bakal langsung mundur. Karena memanfaatkan juga terlalu beresiko. Untuk melakukan push turret. Benar sekali. Ini bener-bener kayak. Apa ya. Mereka cari space kosong. Mencoba untuk speed push. Mencoba untuk ward juga. Untuk mencari turret lebih. Dan juga untuk memanfaatkan. Seorang marksman nya untuk mendapatkan item lebih ya. Iya benar sekali. Walaupun untuk dilihat dari goltnya. Tidak terlalu berbeda jauh ya dari kedua tim. Ya benar banget. Dan juga disini seorang spade. Sudah level 11. Mengungguli member yang lainnya. Iya benar-benar kayak fokus dia untuk farming. Coba untuk dapetin HP lebih tinggal. Dan juga pergerakannya di tim onyx e-sports. Kayak dia membuat space terus. Agar di seorang spade. Mendapatkan farm lebih unggul dari musuh ya. Benar sekali. Netward ya. Dan nampaknya bottom lane mencoba untuk diambil turretnya. Iya. Betul karena nampaknya menjadi turret yang pertama di area bottom lane. Dan selalu ya. So ini lebih mengarah ke seorang health card ya. Betul karena dia ingin men-brute down seorang ward terlebih dahulu. Karena damage nya sangat besar. Ditambah dengan deadly position song stringer ya. Oh terkena silencer. Oh damage nya terlalu besar. Dan juga ada wall chart disana. Harus mati. Dan kita lesirin ada minyak fury. Dibalikin keadaannya. Dan legs juga harus mati tapaknya disini. Satu hit lagi. Oh my god. Dan kita lihat disini berhasil di kill juga oleh seorang Harley. Dan kita damage nya spade terlalu sakit dari seorang Hanabi. Dan tersisa dua hero saja dari tim Boom Junior. Tapi sayang sekali tadi kayak sempet banget dari seorang ward. Baru saja nyonggol langsung digebukin rame-rame. Langsung diaja rame-rame. Langsung diaja rame-rame ya. Gak asik kalau gak rame. Dan kita lihat disini tiga hero yang bisa bertahan. Ini kalau misalkan tadi sempet menang antara satu tim ya. Bener-bener kayak ada yang empat atau lima. Itu langsung lord sih. Kayak terbuka banget. Tapi ini masih imbang ya. Bener-bener imbang banget ya. Ya sebenernya tadi kayak Boom sebenernya udah mau unggul. Cuman kayak member-membernya udah pada bubar duluan. Udah pada mundur duluan. Sama yang bikin rusuh tadi itu menurut aku melihat dari Edward sih. Dengan Minion Fury nya. Ya sebenernya banget. Kena empat orang atau tiga orang ya. Itu mengamankan team fight tadi sih. Ya bener-bener gak dikasih pergerakan dari tim Boom Junior. Karena emang ada satu, dua, tiga, ada tiga hero yang butuh close range ya. Kayak hero-hero kore pun gak ada yang range. Cuma Harley doang. Ya sebenernya banget tapi spade juga dikasih mundur. Oh, baik sekali. Langsung diselamatkan oleh seorang kanya di sana. Betul, Lynx berhasil meng-cancel Duel Dragon dari seorang Drian. Ini bener-bener synclonized banget dari. Sementara itu di bottom lane. Oh, damage-nya terlalu sakit tambaknya dari seorang Saul. Mencoba untuk membunuh seorang Watt. Satu hit lagi. Mana Flicker dari kita disini masih bisa kabur tambaknya. Oh my God, Aldous. Hampir sekali dari seorang Watt. Tapi meanwhile, di top lane pergerakan dari tim Onyx waktu untuk mengamankan Lordnya. Memanfaatkan momentum tapi datang juga dari seorang AXL dan juga Lynx. Oh, ooooh. Dua freaky kuatnya di luar juga berhasil di amankan oleh seorang. Oh, Minir Mory. Dia juga beratau dari seorang Alex. Harus men-shut touch seorang Harley di sana. Kita lihat disini Finn masih bisa kabur. Masih bisa kabur tambaknya. Betul sekali. Dan Lord yang pertama berhasil diamankan Onyx eSports. Walaupun dengan memanfaatkan momentum jadi Watt sampai tertulis. Tapi dia melihat potensi dari tim Big Boom Junior yang melakukan genking karena bottom lane. Ini space creative banget sih dari seorang Watt. Ini di bottom lane tadi. Betul sekali. Dan mungkin kita juga luarkan oleh seorang Vendryer. Oh, Vendryer penuh lagi darahnya tampaknya. Mengamankan inviter turret di arah mid lane. Betul sekali. Dan apakah yang harus mundur? Pasukan dari tim Onyx eSports melihat Lordnya sudah mulai berjalan di arah mid lane. Dan sekali oke. Dan Thorcore lebih dipilih oleh seorang Watt untuk track speed tampaknya. Karena benar-benar kita butuh pergerakan yang sangat cepat untuk menghadapi seorang Martis. Karena dikejar-kejar ini dari tadi dari seorang Watt ya. Penyak sekali dan oke. Tampaknya ada split push juga dilawan oleh Hanabi di bottom lane. Betul lain juga Lordnya sudah mulai tutup. Janganlah gak boleh pulang Lordnya. Gak boleh. Dikandangin Lordnya. Oke. Di sini ada minion fury. Oh, diganggalkan. Tampaknya oleh seorang Axel. Lagi dalam ciri damage yang terlalu bentar dari seorang Inventryer. Mencoba untuk membunuh Link sampai terlalu jauh. Tapi Edward jana masih ada Flicker dan Galaxy terkena silence. Dan harus tershutdown groknya. Betul Skydweb juga di luarakan oleh seorang Rian. Berhasil men-shutdown. Betul Skydweb juga harus tershutdown. Dan nampak ke game yang pertama. Berhasil diamankan oleh tim Onyx eSports. Wow. Ini benar-benar kayak space created banget. Yang benar-benar kayak mengubah keadaan dari team fight-nya. Dari war-war dari kedua tim. Benar-benar awat. Luar biasa. Benar-benar pengalahan isu dari tim Onyx eSports yang sangat baik.